selamat pagi di media sosial tentang suatu kejadian di Sulawesi Selatan apa itu? yaitu ada seorang pedagang pedagang remaja pedagang makanan dan ada lagi sekelompok remaja juga disitu sekelompok orang mengeroyok satu orang pedagang disitu masih bisa dibilang berumur berbelasan tahun kita disini akan membahas tentang kejadian kejadian itu yaitu tentang bully apa sih bully itu? bully adalah suatu tindakan atau suatu perilaku tentang seorang seseorang atau sekelompok orang yang mungkin merasa hebat merasa kuat dan melukai atau melakukan melakukan tindakan secara fisik ataupun verbal kepada seseorang yang lebih lemah dan itu dilakukan berulang kali jadi bully disini adalah yang membedakan adalah dilakukan secara berulang-ulang kali tanpa perlawanan si korban jadi kita akan membahas tentang bully nah sekarang apa saja sih macamnya bully ada empat macam yaitu bully secara psikologis bully secara psikologis tentunya melukai hati seseorang secara psikologis bisa mengakibatkan depresi bahkan stres yang kedua adalah bully secara verbal secara verbal itu berarti secara perkataan contohnya adalah mungkin berteriak mencelah mencemo'o mengejek dan sebagainya yang ketiga adalah bully secara fisik secara fisik bisa dikatakan secara fisik adalah apabila bully tersebut atau perilaku menyentuh fisik seseorang contohnya adalah menjembak mencubin menandang yang bisa mengakibatkan luka kepada seseorang tersebut luka atau cedera dan yang terakhir adalah bully secara cyber secara cyber berarti bully secara media sosial kita sering memakai media sosial jadi contohnya adalah membuat akun palsu ya tujuannya untuk meneror seseorang misalkan itu juga termasuk bully mengganti atau mengedit foto lalu berkata kasar komentar-komentar yang tidak senonoh itu juga bisa dikatakan bully jadi kita seringkali memakai media sosial itu juga harus ada aturannya jadi tetaplah berhati-hati tetaplah mencari informasi di media sosial tetaplah menjaga menuliskan komentar-komentar yang baik dan enak dilihat oke nah itu macamnya bully lalu dampaknya apa sih dampak bully kepada seseorang dampaknya pasti banyak sekali contohnya bully dampak bully terhadap pelajaran pelajaran pastinya orang yang terkena bully tersebut akan semangatnya semakin menurun semangat menurun dalam mengerjakan tugas malas ke sekolah dan sebagainya yang kedua adalah yang kedua adalah merasa tidak percaya diri takut kepada orang lain atau takut memulai hubungan sosial dengan orang yang baru itu juga berdampak kepada seseorang yang selanjutnya adalah merasa terasingkan merasa terasingkan jadi mungkin karena tidak berani tidak berani memulai hubungan dengan yang baru orang yang baru jadi seseorang selalu menyendiri dan mungkin dampak yang paling berbahaya itu bisa kita seseorang tersebut bisa sampai depresi bahkan stres bahkan ada berita kemarin itu ada yang berpikiran sempat sempat berpikiran untuk bunuh diri jadi itulah dampak yang paling berbahaya untuk korban jadi mulai dari sekarang jika kalian melihat orang yang dibully atau bahkan kalian sendiri stop bully oke oke sekarang bagaimana sih cara mengatasi agar kita terhindar dari perilaku bully yang pertama adalah kita harus terbuka terbuka kepada siapa yang utama adalah terbuka kepada orang tua orang tua kamu ayah ibu saudara dan sebagainya terbuka kepada teman kepada sahabat dan siapa yang kalian percaya ya yang kedua adalah tingkatkan percaya diri anda kalau kalian sudah percaya diri saya yakin kalian tidak akan dibully ya yakinkan bahwa kalian punya potensi yang lebih punya kelebihan gitu yang ketiga adalah coba berbicara kepada pelaku berbicara apa berbicara mengenai alasan kenapa dia melakukan seperti itu selanjutnya mungkin kalau sudah diajak berbicara dan masih tetap seperti itu jauhi jauhi pelaku tersebut ya akan tetapi kalau saya yakin kalau kalian sudah percaya diri sudah berani berani dalam arti bukan berani melawan melawan tambah memuli lagi bukan tapi berani mengobrol mengajak bicara kepada pelakunya kenapa ayolah kita berdamai mungkin itu saja pembahasan dari saya kalau ada pertanyaan atau saran kritik dan sebagainya bisa mengobrol saya atau menuliskan komentar di bawah ini mungkin cukup itu terima kasih untuk perhatiannya semoga kita selalu diberikan kesehatan dan jangan lupa bahagia terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih